PSM tak khawatir regulasi wajib mainkan pemain U23 di Liga 1 Bodal berharga PSM bakasar teguk Bali United Perencana datangkan X-Triker Bali United, PSM diprediksi merugi Nekat datangkan X-Triker Bali United, PSM diprediksi merugi X-Triker Bali United berpeluang bersagam PSM bakasar musim 2023-2024 Dirinya disebut-sebut akan menggantikan posisi Ramadhan Senantai yang memilih berlabuh ke Persis Solo Untuk menggantikan kekosongan posisi tersebut, salah satu nama striker lokal pun dihubungkan dengan PSM bakasar yakni Lerby Eliandri Lerby Eliandri merupakan pemain sepak bola berdarah turaja Ia pun mengaku juga berhasil memila PSM bakasar Bohong kalau ada darah Sulawesi terus tidak mau bela Sulawesi Ujar Lerby Eliandri Kedati begitu, PSM harus mempertimbangkan banyak hal sebelum mendatangkan Lerby Eliandri Apalagi juga ia diproyeksikan sebagai pengganti Sananta Pasalnya, penampilan Lerby sendiri cukup mengecawakan bersama Bali United Meskipun ia membantu Bali United mempertahankan trofi juara Liga 1 musim 2021-2022 Namun pada musim itu, Lerby Eliandri hanya sukses mencetak 3 gol dari 23 laga yang dijalani bersama Bali United Setahun kemudian dengan musim yang baru, Lerby tampil sebanyak 13 kali dengan persembahkan 2 gol di Liga 1 2022 untuk Bali United Di lain sisi hal serius yang harus dipertimbangkan PSM yakni ialah riwayat jadera Lerby Eliandri Lerby harus mengakhiri musim ini lebih cepat karena mengalami jadera Robek Tendon Astiles Bahkan sampai hari ini Lerby pasti ada problem di kaki Bodal berharga PSM bakasar tekuk Bali United Pertama, skuad juara setiap bertanding Sejauh ini PSM bakasar tak banyak melakukan perombakan skuadnya utamanya untuk barisan pemain inti Sebanyak 20 pemain yang bersebakan gelar juara Liga 1 2022 untuk PSM bakasar dipertahankan Mereka diantaranya keeper Rezaria Pratama, Erwin Gutawa, dan Safruddin Tohar Lalu di lini tengah William Brim, M. Arfan, hingga Anane Rehan Serta ada Everton Rashimento dan Gensu Nambu Dan di predisi untuk menghadapi Bali United, pelatih Bernadette Tavares tak butuh waktu lama Untuk mengelar latihan namun harus memastikan mental juara skuad PSM tak budar Kedua, bocoran mantan pemain Selain mempertahankan 20 pemainnya, PSM bakasar juga sudah mengumumkan dama pemain baru Pemain tersebut yakni Rizki Pelut Sebagai ex-Bali United, sudah tentu Rizki Pelut tahu banyak tentang kekuatan dan kelemahan dari mantan timnya tersebut Itulah yang kemudian bisa dimanfaatkan PSM bakasar melalui informasi yang didapatkan dari Rizki Pelut Ketiga, Unggul Head-to-Head Berkecau pada Liga 1 2022-2023, PSM bakasar memang tampil impresif Hingga akhirnya bisa keluar sebagai juara Bahkan saat menghadapi Bali United yang notabene berstatus juara bertahan saat itu PSM bakasar mampu mendominasi PSM bakasar bahkan unggul head-to-head dalam dua pertemuan terakhir keduanya di Liga 1 2022 Bahkan dalam lima pertemuan terakhir PSM bakasar memiliki rekor yang cukup bagus saat bertemu Bali United PSM tak khawatir regulasi wajib mainkan pemain U23 di Liga 1 Sebagaimana diketahui regulasi baru berlaku di Kementerian Sirga 1 2023-2024 Yakni wajib memainkan minimal satu pemain U23 dalam starting 11 Dengan durasi sedikitnya 45 menit Aturan tersebut tidak membuat PSM bakasar merasa khawatir Mengingat materi skot asuhan Bernadetab pada saat ini banyak pemain muda Yang bisa diandalkan sejak menit pertama Ketentuan yang diperlakukan PT LIB adalah pemain muda tersebut maksimal kelahiran 1 Juli 2001 Aturan tersebut menyebut jika pemain bersangkutan dipanggil ke timnas Indonesia Maka diperbolehkan menggunakan pemain lain yang sudah terdaftar PSM sendiri punya 4 pemain U23 yang menjadi langganan timnas Indonesia Mereka adalah Ananderehan, Victor Detan, dan Zaki Asraf Mantan pelatih PSM Hanafing menilai regulasi tersebut harusnya tidak membuat PSM merasa khawatir Sebab skot asuhan Bernadetab pada dasarnya banyak pemain muda musim lalu Sementara itu PSM juga tidak menutup kemungkinan akan kembali mengorbitkan pemain muda pada musim depan PSM sendiri memiliki akademi yang diperkuat sejumlah pemain muda potensial PEMBICARA 1 PEMBICARA 1